Halo semuanya, video ini akan menunjukkan bagaimana menginstall MariaDB dari zip package, menggunakan password default, dan juga menggunakan MariaDB sebagai servis Windows. Sekarang download MariaDB dari mariadb.org. Anda juga bisa download MariaDB dari mariadb.com. Tapi dalam tutorial ini, kita akan download MariaDB dari mariadb.org. Dalam patch download, pilih Windows di sistem operasi, dan pilih c-file di package file. Anda bisa download MariaDB 64-bit atau 32-bit, berdasarkan sistem operasi Anda. Dan karena sistem operasi saya 64-bit, saya akan download MariaDB 64-bit. Setelah download selesai, ekstraknya ke apa-apa folder yang Anda ingin. Dan saya sarankan Anda tidak menggunakan karakter terbaik di nama folder. Setelah ekstrak selesai, tambahkan folder MariaDB bin ke lingkungan sistem. Setelah ekstrak selesai, pilih command line, pilih ke folder MariaDB bin. Default, kita bisa menggunakan server MariaDB dengan command isqld-console. Tapi sekarang, kita harus menggunakan MySQL installdb terlebih dahulu sebelum kita menggunakan command isqld-console. Sekarang menggunakan MySQL installdb command. Kemudian, type mysql-install-db.exe, dash dash data dir, with value YourDataFolderLocation. Setelah itu, run command mysqld-console to start MariaDB Server. Setelah itu, mencari command line lagi. Anda dapat menempatkan ke folder MariaDB. Atau Anda dapat menulis langsung mysql-h localhost-u root untuk login ke server MariaDB. Setelah itu, kita tambahkan password root. Anda dapat menggunakan alter user command. atau Anda dapat menggunakan mysql installdb command. Next, I will create database, table, and add some data to MariaDB. Next, let's change or reset root password using command mysql, install ddc. After that, re-login to MariaDB server. Next, register MariaDB to Windows Service. Please note, to register MariaDB to Windows Service, you must run command line in administrator mode. And to register MariaDB to Windows Service, type command mysql underscore install underscore ddc. with value your data folder location, dash dash service with your MariaDB service name. Next, I will select you to open the password and set the command it to deck and enter the password and control the password. Next, I will create a new password. Next, go ahead and press the email. Next, go ahead and press the email to get a new password. Now, if you have a new password to create a new password in your password, you can write a new password on your password. selamat menikmati untuk menghilangkan MariaDB dari servis Windows just type sc delete your MariaDB service name now you have success install MariaDB on Windows using zip package change or reset root password in MariaDB and register MariaDB as Windows service I hope this video can help you to install MariaDB on Windows using zip package if you have question suggestion or request please leave it in comment below please hit like button if each video useful please subscribe for more useful video thanks for watching and see you in the next video you you